Satu dari dua pelaku pembunuhan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan di Ringkus, Aparat Kepolisian pada Minggu 19 Mei 2024. Pelaku bernama Sirat Teguh berusia 59 tahun diamankan beserta barang bukti senjata tajam parang dan pisau untuk menghabisi korban. Diketahui motif pembunuhan karena pelaku dendam dan terlibat perselisihan dengan korban. Polisi kini memburu satu pelaku lainnya yang kini buron. Satu DPO tersebut merupakan putra dari tersangka yang sudah diamankan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya saudara, kami sudah terhubung langsung dengan Rekan Agung, wartawan dari Tribun Sumsel. Silahkan dengan laporannya Rekan Agung. Selamat siang Rekan Rimah. Beberapa kasus pembunuhan terjadi di Ogan Ilir dalam beberapa waktu terakhir. Tercatat ada tiga kasus menonjol penganyai yang berujung kematian dan belum lama ini aparte polisian mengungkap satu kasus pembunuhan terhadap seorang petani usia parubaya, usia 47 tahun. Tepatnya di Desa Kasih Raja, Kecamatan Lubuk Liat, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pengungkapan kasus pembunuhan ini setelah pelaku sempat buron selama satu bulan. Aparat kepolisian dalam hal ini, Polsek Tanjung Batu yang juga membawahi wilayah hukum Kecamatan Lubuk Liat, Meringkus tersangka di kediamannya di Desa Kasih Raja. Informasi dari polisi sebelumnya tersangka ini sempat melarikan diri ke Palembang, kemudian ke Bandung, Jawa Barat, dan kembali lagi pada awal Mei lalu ke kediamannya di Desa Kasih Raja. Dan kembalinya tersangka ke kediamannya ini terendus oleh polisi dan kemudian menangkap yang bersangkutan tanpa perlawanan. Berdasarkan hasil penyelidikan, hasil pemeriksaan terhadap tersangka bahwa motif pembunuhan ini karena dendam. Di mana tersangka bernama Sirat Teguh, usia 59 tahun, membunuh korban bernama Haryono, 47 tahun, karena permasalahan yang sudah terjadi sejak 2014 lalu. Selama 10 tahun terakhir tersangka mengaku beberapa kali terlibat perselisihan dengan korban, sehingga amarah tersangka ini membuncak. Dan pada 6 April lalu tersangka bersama putranya mengayai korban hingga tewas. Jarak rumah antara jarak rumah tersangka dan rumah korban ini hanya berjarak kurang dari 100 meter. Dan lokasi pembunuhan tersebut terjadi di rumah korban pada Sabtu malam. Sekira pukul Sabtu malam 6 April 2024 sekira pukul 23.30. Setelah pembunuhan tersebut, tersangka dan satu, maksudnya dua tersangka ini kabur. Dan satu lagi tersangka pembunuhan yang masih diburu oleh polisi yang tidak lain adalah putra tersangka Teguh ini. Polisi sudah mengetahui identitasnya dan kepada tersangka yang masih buron, ini diimbau untuk segera menyerahkan diri saja atau polisi akan segera meringkusnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Untuk tersangka yang sudah diamankan dijerat pasal 340 KUHP, junto 338, pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana, dan pasal 338, pembunuhan, kemudian junto pasal 170 KUHP tentang penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan. Ancaman hukumannya pidana penjara selama seumur hidup. Demikian rekan rima yang dapat kami laporkan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Agung. Selamat bertugas kembali. Dan tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan AKP Sondi Fraguna, Kapolsek Tanjung Batu. Berikut tayangannya untuk Anda. TSK-nya Sirat Teguh alias Teguh, Gim Abdul Latif, telah tertangkap dan melakukan pengeroyokan, penganiayaan secara bersama-sama yang bernama Satria Saputria alias Putra, Gim Sirat Teguh, masih kata pencarian orang. Jadi motifnya itu, antara korban dan keluarga Sirat Teguh ini sering terjadinya ribut. Ribut dan terakhir, menurut informasi dari Sirat Teguh sendiri, anak Satria Saputra ini akan diambil motornya. Tapi sebelumnya, Sirat Teguh ini sudah dianeya oleh korban. Dan sebelumnya, ada anak korban juga, anak korban dianeya oleh keluarga Sirat Teguh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.